assalamualaikum salam rahayu teman-teman ada gak yang seperti saya nih kepengen banget makan bakso udah ada baksonya kepengen bikin kuah tapi gak punya daging gak punya apa-apa jadi sekarang nih membuat kuah bakso dadakan yang praktis bumbunya apa yang ada dan disantap dengan mie enak pake banget ini pake indomie ya sedep banget apalagi kalo lagi males masak dan tanggal tua eh tanggal tua yang tanggal tua di dompet saya ya langsung aja yuk kita membuat kuah bakso dadakan pertama didihkan 2 liter air setelah airnya mendidih masukkan 2 sendok makan bawang putih goreng ini kira-kira 5 siung bawang putih goreng cincang digoreng ya lalu masukkan deh baksonya ini dalam posisi airnya tadi udah mendidih ya nah selain bakso ini mbok juga punya simpanan bakso tahu nah kita masukkan kita didihkan pakai tahu lagi biar jadi banyak tambahkan 1 batang daun bawang bagian putihnya rebus sampai empuk kurang lebih sekitar 10 menit buang ya bagian yang bergelembung-gelembungnya ini konon yang bagian kurang sedapnya atau kurang sehatnya tambahkan 1 sendok teh garam 1,4 sendok teh micin dan 1 sendok teh kaldu bubuk terakhir tambahkan 1 sendok teh lada bubuk ini kalau yang suka pedas lada ya kalau nggak dikurangi ladanya nah ini kuah baksonya udah mateng jangan lupa ya diicipin dulu rasanya jangan terlalu kuat kalau mau digunakan untuk membuat indomie bakso karena indomie sudah ada bumbunya ya nah kita sisikan dulu deh nih baksonya kita biarkan mendidih biar panas kita rebus dulu mie indomie-nya ini indomie apa aja mie instan apa aja yang ada di rumah boleh diganti ya tambahkan sayur kesukaan atau sayur yang ada di rumah apa aja biar lebih sehat setelah mie-nya mateng kurang lebih 2 menit diangkat langsung deh taruh ke mangkok kemudian tuang deh kuah baksonya nah taburi dengan bumbu mie-nya cabai nah untuk minyak sudah masuk ya untuk bumbu-bubuknya sebagian dulu biar gak keasinan tambahkan cabai iris yang suka pedas irisan daun bawang kalau ada bawang goreng udah deh siap disantap biar makin banyak tambahin lagi bakso-nya ini bakso sapi ya jadi bakso yang kita rebus itu membawa atau menimbulkan rasa tambahan pada kaldu bakso-nya jadi ada rasa sapi-sapinya gitu ya udah diaduk ini tadi buat tambahkan sambal saus tomat gini aja udah enak banget eh kok enak banget belum dicipin ya kita icipin dulu nah ini rasanya kurang kuat ini buat tambahkan lagi bumbu indominya ya udah deh tinggal diaduk-aduk wah mantap banget nah teman-teman demikian resep kali ini selamat mencoba